Buntut dari hilangnya 14 sepeda motor milik warga di Buluran Kenali, Telanaipura, Kota Jambi, Polresta Jambi membentuk tim sus guna menyelidiki kasus pencurian sepeda motor yang marak dalam satu kampung tersebut, guna memaksimalkan penyelidikan. Kasus pencurian kendaraan bermotor atau curan morgian meresahkan warga di Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Bahkan pelaku tak segan melakukan berbagai cara untuk mencuri kendaraan milik warga. Menyikapi kondisi ini, Polresta Jambi membentuk tim khusus atau tim sus untuk mengusutun tas penanganan kasus curan morgian. Wakab Polresta Jambi, AKBP Ruli Andi Yunianto mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih terus berupaya mengumpulkan bukti dan petunjuk aksi pencurian sepeda motor tersebut. Ia pun menyebut kesulitan yang dihadapi pihaknya dalam mengungkapkan kasus tersebut karena tidak adanya saksi mata. Meski begitu, ia meminta warga, terutama korban, untuk tetap mempercayakan penyelidikan kasus tersebut pada polisi. Untuk mengatasi masalah tersebut, polisi pun sampai membentuk tim sus guna menyelidiki kasus pencurian sepeda motor yang marak dalam satu kampung tersebut guna memaksimalkan penyelidikan. Tim yang dibentuk itu merupakan gabungan dari Polresta Jambi dan Polsek Telanaipura. Jadi kita saat ini masih penyelidikan. Dan saya berperintah dari Bapak Kapolresta untuk membuat tim khusus untuk mengungkap kasus tersebut. Ada juga warga. Kami himbo banyak di toko-toko, banyak di ini dijual CCTV. CCTV silahkan, baik rembukan satu kampung mungkin ya, dipasang di jalur masuknya itu. Itu membantu kami untuk mengungkap semua kasus yang terjadi di setiap lokasi. Jadi sekarang kan banyak dijual CCTV dan sebagainya. Atau masing-masing rumah secara kecil punya CCTV atau kampung mengadakan pengadaan khusus jalur-jalur yang rawan dikasih CCTV. Ruli mengimbau kepada masyarakat kota Jambi agar selalu berhati-hati saat memarkirkan kendaraan. Jangan sampai pelaku curanmor memperoleh kesempatan untuk melancarkan aksinya. Loadri Aprialdo, Jek TV, melaporkan.